Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa TV MUI dimanapun Anda berada Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Jelang Ittar Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan semangat Dan mudah-mudahan bisa sampai tuntas dengan kesempurnaan ibadah kita Baik, pemirsa yang dinamati Allah SWT Hari ini kita akan bicara tentang Ramadan dan solidaritas sosial Kita tentu menyadari sebagai makhluk sosial tidak terlepas tentunya ya Dari komunikasi kita dengan orang lain Dan kita menyadari bahwa tingkat sosial kita ini bermacam-macam Mungkin kita bisa melihat ada orang yang kaya Tapi di sisi lain kita bisa melihat samping kanan, samping kiri kita Mungkin ada orang yang tidak berpunya Nah bagaimana Ramadan ini kita terpanggil untuk memiliki empati kepada saudara-saudara kita yang memerlukan Kita akan bahas ya bersama narasumber kita Ketua Komisi Da'wah Majelis Ulama Indonesia Mekarom G. Haji Ahmad Zubaydi, MA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Elfi, Masya Allah puasa-puasa Dia akan tetap semangat Semangat, harus tetap semangat Luar biasa Dan punya solidaritas sosial Masya Allah, ini yang harus kita wujudkan Kuah dari puasa kita Kalau bahasa anak modenya, jangan cuek Nah itu Jangan cuek melihat kanan, kiri Ada yang tidak mampu, ayo dong Bagaimana kita tergerak untuk memberikan sesuatu yang kita miliki Nah ini kan Ramadan ini bagaimana menjadi momen yang kita manfaatkan Untuk menimbulkan rasa solidaritas sosial Bagaimana? Bersia sekalian ya Puasa itu kan kita menahan lapar, menahan dahaga dan hal-hal lain yang bisa batalkan puasa Tapi sekarang poin kita adalah pada menahan lapar dan dahaga Sesungguhnya dari sini saja puasa telah mengajarkan kepada kita Untuk peduli kepada orang lain Bagaimana rasanya lapar Bagaimana rasanya haus Luar biasa Kalau sudah semakin sore itu kan Aduh, semakin Kalau tidak didasari oleh keimanan Mungkin banyak orang yang ingin minum sebenarnya Kalau makan mungkin banyak yang tahan Tapi yang ingin minum ini Itulah orang yang kelaparan Orang yang kekeringan, dahaga gitu ya Itu telah dilatihkan ke kita melalui puasa Karena itu ya tidak ada bahasa lain bagi kita ya Kecuali dari puasa itu kemudian kita bercermin diri Betapa apa namanya ya Sengsaranya kalau orang lapar itu Maka inilah yang kemudian menumbuhkan semangat kita dalam membantu orang lain Kita tumbuh semangat Tumbuh bisa empati kepada orang lain ya Betapa orang lapar itu Mereka butuh makanan Butuh bantuan Nah dari puasa inilah Kita banyak belajar Dan tentu Karakter daripada agama Islam ini Kita semua tahu lah Dalam agama kita Umat Islam dilarang membiarkan saudara sesama muslim Atau bahkan sama manusia dalam keadaan kelaparan Itu gak boleh Jangan sampai kita tidur dalam keadaan kenyang Tapi ternyata tetangga menangis karena kelaparan Nah itu Kanjeng Nabi sudah mengingatkan kita semua Tidak sempurna iman seseorang Ya yang dia tahu ada tetangganya lapar Tapi dia membiarkannya Tidak membantu Tidak menolong Jadi imannya gak sempurna Nah karena itulah Maka jangan sampai Kita sedang puasa seperti ini Malah yang kita bayangkan hanya kolak nanti Ketika buka Kita berame-rame Apa ngabur-burit Ngabur-burit ya Ngabur-burit rame-rame Selalu yang hura-hura yang kita pikirkan Kita gak pernah lirik kanan-kiri tetangga kita Nanti bisa pada buka apa enggak Nah itu Disinilah maka solidaritas kita Bisa merasakan bagaimana Kesulitan orang lain Laparnya orang lain Islam pun telah mengajarkan kepada kita semua Dalam firman Allah SWT Dan tolong menolonglah kamu sekalian Dalam hal kebaikan Dan janganlah kamu tolong menolong Dalam hal permusuhan dan dosa Nah ini tentu merupakan Semangat kita orang Islam Yang harus senantiasa Peduli kepada orang lain Pengen nolong gitu loh Iya kan Dan terkenal orang Indonesia itu Terkenal ini loh Pak K. Zubaydi Mudah untuk Empati kepada orang lain Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya kita sebagai orang Indonesia ini dikenal Mudah sekali untuk bersodakoh Memberikan Berinfam gitu Katanya seperti itu Ya ada survei yang menyatakan bahwa Indonesia itu termasuk negara yang tingkat kedermawannya sangat tinggi Betul Sangat tinggi Makanya berbagai macam penggalangan donasi di Indonesia kebanyakan sukses Iya Karena ternyata daya keinginan masyarakat untuk menyumbang itu besar Nah maka ini harus kita manfaatkan ya Semangat ini ya Untuk menjadikan semua tetangga kita Saudara kita itu Tidak kelaparan gitu Mungkin kita tidak se ekstrim itu kali ya Artinya sekarang kalau nyari orang yang lapar betul Mungkin tidak banyak Tapi orang yang kesulitan itu banyak Iya Nah ini Orang yang terlilit hutang Terlilit hutang Apalagi kita masih pandemi begini banyak hal-hal yang Pengeluaran tetap harus wajib kita Harus wajib Sementara masukan itu kurang Nah itu dia Listrik tetap harus bayar ya Online Online apa lagi kan Nah ini Jadi saya kira kita tidak hanya bersandar kepada soal lapar dalam artian perut ya Karena kalau perut alhamdulillah sebenarnya ya sekarang tuh sesusah-sahanya orang tuh Alhamdulillah masih bisa makan Di masjid ada Bukber ada takjil bersama-sama ya Ya dan mungkin ya tetangga bisa cepat membantu kalau ada orang kelaparan itu kan kelihatan banget ya Tapi yang sekarang perlu kita tumbuhkan lagi adalah Kesulitan-kesulitan yang sifatnya tadi Ya mungkin dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang lebih dari sekedar makan Untuk kesehatankah atau dia terlulit-lulit hutang ya Atau tadi gak punya pulsa untuk sekolah online anaknya Nah yang kayak gini kan harus diperhatikan oleh kita semua Mungkin kita berargumentasi saat pandemi siapapun terkena dampaknya Betul Kita pun terkena dampaknya gitu kan Nah da'i apalagi ya kan Panggung yang hilang Hilang semua panggung offline yang gak ada Online pun gak semua orang kebahagiaan ya gak Nah tapi jelas Allah subhanahu wa ta'ala pun telah memberikan ciri kepada orang bertakwa Apa Mbak Evi cirinya itu? Ada dalam surah Ali Amhrad Iya Alladzina yufiquna fissarra'i wa dharra' Nah itu dia Jadi satu sisi jelas ya dalam surah Al-Baqarah tentang puasa ayat berapa? Imhrad Enggak yang tentang puasa ayat berapa? 183 Nah itu dia kan Lulus jadi tidak ingin Lulus kai Coba buinya Bu Evi Tentang wajibnya puasa Masya Allah Kalau semua host seperti ini ustadznya ringan Ya kan puasa ini untuk menjadikan orang bertakwa Di Ali Imran ayat 133 Itu kan ada orang bertakwa Yang kemudian di 134 diberikan identifikasi Atau ciri-ciri orang beriman itu adalah Alladzina yufiquna fissarra'i wa dharra' Orang yang senantiasa mau berinfak Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit Kalau lapang kita berinfak itu mungkin hal biasa Tapi ini Islam menuntut dalam keadaan sempit pun kita harus tetap berinfak Dan ini surga merindukan orang yang seperti ini Nah itu dia Berinfak lah Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit Maka puasa ini betul-betul yang membuat satu pembelajaran Buat kita semua Kelaparan atau rasa lapar yang kita rasakan itu Kemudian tuntunan Al-Quran maupun Al-Hadis Yang memang mendorong kita menjadi orang dermawan Ini menjadi satu semangat yang menyatu Ya maka gak ada kata buat kita Seperti orang beriman menjadi pelit itu Gak ada kamusnya lah kalau orang bilang begitu Bahkan Islam sendiri kan mengajarkan ada di lima rukun Islam itu ya Berzakat Ya kan yang di dalamnya ada infak sodako Dan ini kan sebuah media ibadah kita ya Bagaimana kita terdorong ini menjadi satu amalan ibadah kita Yang bisa mendapatkan pahala kita ya Dari infak sodako atau zakat yang kita keluarkan Ya ini ada fenomena di masyarakat kita yang kadang-kadang sedikit menurut saya Yang mungkin perlu diluruskan juga Dalam arti gini Kalau ada penggalangan donasi tertentu yang ada semangat-semangat apa ya Semangat-semangat membantu di luar yang wajib-wajib itu kita cepat Tapi ternyata gerakan apa yang sifatnya kewajiban zakat itu ya Itu kan sebenarnya ya walaupun mulai baik ya baik Tapi belum semua potensi kita untuk zakat setahun yang bisa Kalau tidak salah hampir 300 triun itu kan belum sampai di Mungkin pemahaman tentang zakat ini yang perlu nanti bisa kita Tentang pembahasan zakat Kalau semua ini sudah dipahamkan kepada semua umat muslim ya insyaallah Dan bisa diimplementasikan Tidak akan ada lagi orang Islam yang kelaparan Tidak bisa lagi tidak bayar pulsa Tidak bisa atau sebangsanya itu yang dalam rangka pendidikan anak-anaknya Disinilah yang mungkin ya kita bisa memahami Islam rahmatan di alamin ini ya Betul Bagaimana kita menjadi rahmat bagi seluruh alamin ya Kita menjadi rahmat, memberikan kasih sayang Dari implementasi keimanan kita itu Ya kemudian bukan hanya memberi manfaat pada diri kita sendiri Tapi juga memberikan manfaat kepada orang lain Khairun Nas Masya Allah Ini khosnya sudah lulus sertifikasi Standarisasi Alhamdulillah Didikannya pakai Alhamdulillah Masya Allah Ya Mudah-mudahan kita semua dapat berkah Bu Elfi ya Dari bulan Ramadan ini Apalagi kalau kita senantiasa menyisihkan ya Harta benda kita Ya mau uangkah atau makanankah Ya kita berikan kepada saudara kita Masya Allah Bahkan kan anjurannya bukan hanya terhadap orang yang sedang memerlukan ya Artinya memberikan buka kepada orang yang sedang berpuasa aja Itu kan pahala yang luar biasa Ketika kita di jalanan Masya Allah Kita begitu adan bergembang Ya Allah sekarang masjid-masjid saya merinding kadang-kadang Ya Allah masjid-masjid itu sudah banyak menyediakan untuk berpahala puasa Betul Betapa orang terdorong untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya Ya kita melihat kesadaran umat kita sekarang Alhamdulillah Mereka yang sudah dikaruniai Rezki lebih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sudah mulai banyak ya Masjid kita sudah banyak persiapan untuk buka bersama Dari mulai kolak sampai makanan-makanan kelas berat Iya betul Banyak itu masya Allah Nah tinggal Jangan sampai terjadi semacam gap Atau ada kesenjangan Orang yang punya atau kelebihan harta cukup banyak Mereka rajin berinfak sedekah Ada orang menengah ini yang kemudian kurang misalnya Ini jangan Atau yang gak punya Terus oh saya kan orang gak punya Jadi gak perlu infak Itu juga jangan Jadi kan prinsipnya gini Ya orang yang berinfak itu ya Hendaknya ya disuaikan dengan kemampuan dirinya Dikasih banyak ya Hendaknya infaknya yang banyak Dikasih sedikit ya infaklah Sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena insya Allah ya Dari kedermauan kita Dari kemauan kita untuk berinfak sedekah itu Akan mengangkat kesulitan-kesulitan yang kita alami Saya alu lahu wa'ada usrin yusro Jadi Allah akan menjadikan kesulitan itu Atau setelah kesulitan itu adanya kemudahan Insya Allah Mesti semangat berinfak Semangat memberi Itu harus selalu ada dalam diri kita Jadi kalau sehari saja kita tidak infak Itu mestinya ada sesuatu yang Ya yang hilang gitu ya Kita merasa Harus gelisah Harus gelisah Oh iya tadi ada masjid Ada kotak amal Saya lewat begitu saja Oh iya tetangga tadi saya belum nanya Dia sudah makan atau belum Kita lewat begitu saja Kalau kita tahu dia orang kesulitan Nah ini Jadi mudah-mudahan lah Nilai-nilai sosial Dari Ramadan ini Betul-betul bisa kita Rasakan dan kita implementasikan Dalam kehidupan sehari-hari kita Sehingga insya Allah Puasa Betul-betul memberikan keberkahan Kepada semuanya Dan tadi kata Bu Elfi Islam Rahmatan Nilalamin Dapat dirasakan Di antara kita juga Insya Allah Insya Allah Ini satu Apa ya pencerahan Untuk kita semua Dari Pak G. Haji Subaydi Bagaimana kita sebagai Pengatih Islam Terdorong Termotivasi Untuk melakukan kebaikan ya Yaitu berupa Memberikan sesuatu Yang kita miliki Yang juga bisa jadi Itu hak orang lain Yang ada dalam karta kita Mari kita Memulai diri kita Untuk Sementara-sementara Menjadi orang yang Mudah untuk Berdermak Atau Mendermakkan Harta kita Pada orang lain Karena Ketika kita menyelesaikan Persoalan orang lain Atau menyelesaikan Masalah lain Insya Allah Masalah kita Nanti kita selesaikan Terima kasih Pak Dan terima kasih Bermirsa untuk Bersama anda Insya Allah Kita bertemu kembali Di episode berikutnya Jangan lupa Saksikan Jelang Vitor Di PMUI Saya Afi Yudhya Ucapkan Di lahir Tafiq Alhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh